Polisi menangkap tiga komplotan maling enam sepeda motor di Koskosan, Jalan Kapuk, Pasar 9 Kelurahan Tembung Kecamatan Bercut, Seutian, Kabupaten Deliserdang. Tiga orang pelaku yang telah berhasil ditangkap yakni Juni Doni Dancer Silaban berusia 18 tahun dan Walden Siman Cuntak berusia 16 tahun, warga Tembung Pasar 15, Desa Kolam Kecamatan Bercut, Seutuan. Selain itu polisi juga menangkap remaja wanita bernama Yuliana Sembiring alias Uli berusia 16 tahun. Informasi lengkap akan dilaporkan reporter Tribun Medan, Rekan Freddy. Silahkan laporan Anda, Rekan Freddy. Baik istilah dan juga pemirsa, jadi polisi itu menangkap tiga orang pelaku pencurian sepeda motor di sebuah koskosan yang ada di Dari Serdang, Camatan Percut, Seutuan. Jadi pelaku yang berhasil ditangkap itu baru tiga orang, sementara empat orang lainnya masih buron. Jadi polisi dari penangkapan ini juga mengamankan sejumlah sepeda motor hasil curiannya. Tetapi polisi itu masih terus memburu pelaku lainnya, karena memang saat beraksi itu pada 4 Desember lalu, pelaku itu berjumlah tujuh orang. Nah, masing-masing pelaku membawa satu sepeda motor. Jadi awalnya salah satu pelaku itu sudah mengintai terlebih dahulu dari luar. Ada berapa jumlah sepeda motor yang ada di dalam koskosan tersebut. Kemudian setelah itu pelaku memotong gembok pintu bagian luar koskosan, kemudian masuk dan mengeluarkan sepeda motor satu persatu. Setelah berhasil di bawah keluar, para pelaku ini menyalakan sepeda motor dengan cara menyambungkan kabel agar sepeda motornya nyala. Setelah nyala, barulah dibawa kabur. Dan kemudian masing-masing sepeda motor itu dijual kepada penada dengan harga sekitar 3 juta rupiah per sepeda motornya. Nah, yang menariknya adalah hampir sebanyak 4 atau 5 pelaku ini merupakan remaja di bawah umur dan salah satu pelaku adalah seorang remaja wanita di bawah umur juga. Begitu Yustina. Terima kasih.